PEMBICARA 1 Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya juga Agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Hot Info Adinda merupakan artis asal Bandung Dulu, ia pernah bermain dalam berbagai judul sinetron Namun, kini wajahnya tak pernah muncul di layar kaca Perempuan berambut panjang itu memutuskan untuk meninggalkan dunia entertainment Dan memilih profesi sebagai atlet volley Menilih kelaman Instagramnya, Adinda kerap membagikan momen saat sedang latihan volley Penampilannya begitu mencuri perhatian Membuat kaum Adam terpesona dan gagal fokus Sejak kecil, Adinda memiliki hobi berolah raga Tak heran jika ia kini lebih memilih untuk menjadi seorang atlet Sesuai dengan minatnya Adinda diketahui aktif mengikuti pekan olah raga pelajar nasional atau POKNAS Dan pekan olah raga daerah atau PORDA Ia bahkan masuk dalam tim utama Jawa Barat dalam pekan olah raga nasional ataupun Menilih kelaman Instagramnya, Adinda memiliki banyak sekali pengikut Ia sudah punya banyak penggemar Adinda yang memiliki paras cantik dan selalu berhasil mencuri perhatian netizen Sosok pevoli cantik sekaligus berprestasi, Adinda indah Jadi pujaan baru netizen yang selama ini mengagumi pevoli seperti Yola Yuliana maupun Sela Bernadetta Sosok cantik dan semampai Adinda jadi viral Terutama di TikTok hingga di like sampai di komentari netizen tanah air Perempuan kelahiran Bandung tanggal 22 September tahun 2003 ini Mengungkapkan bahwa awalnya dia tak tertarik dengan bola voli saat dirinya masih kecil Adinda juga menjelaskan bahwa dia sempat menekuni taekwondo hingga terjun di dunia akting Adinda mengakui dirinya semula menjajal dunia bola voli karena disuruh oleh sang ibunda Yang pernah menggeluti cabang olahraga tersebut Namun dia juga menambahkan sang ayah merupakan mantan atlet yang pernah mengharumkan nama bangsa Melalui bola voli di ajang SEA Games Akan tetapi seiring berjalannya waktu dia merasa yakin dengan motivasi dari sang ibunda Hingga dirinya merasa sangat enjoy untuk fokus menekuni karir sebagai atlet bola voli Mantan salah satu pemeran dalam sinetron awas banyak copet ini merasa semakin yakin dengan perkataan ibunya Bahwa bola voli telah banyak mendatangkan rezeki berlimpah untuk dirinya hingga saat ini Yang awalnya aku gak mau dan tertarik Tapi setelah lama-lama aku tekuni terus Aku ikut kejuaraan-kejuaraan Omongan mama bener nih Ternyata dari voli ada rezekinya Katanya Ternyata dari voli ada rekan